Hai nah nih nih barang-barang baru nih dari stannya Bli Putra Pristo ya Oke gimeng gimeng gaya apa nih ya mungkin kalau dibilang informal bisa tapi ada selentengnya ini dia ini panjang-panjang sekali ini juga masih bahan nih udah pernah turun belum belum ya belum belum pernah turun semeton nih akarnya seperti itu ya batang ini batangnya super sekali nih nih dengan saya aja nggak nyampe nih mungkin diameternya berapa nih kalau ini ini aja sekitar yang depan aja 25 belakang 25-50 kurang sampai anggaplah ini penggar 80-80-an ya mungkin ini kan ini 20 nih loh belakang adalah 80-75-80-75-80 sudah nih masih ada bekas-bekas itu nyusu laminah nyusu ya ya nyusu dan kau udah mulai udah mulai rapatnya nanti ini kalau ini kan di gores-gores aja dia ya ini tertutup ya ya Nah ini cara program dan juga buat akar kimung seperti ini ya ini ditempel ternyata ini dipakai akar seperti ini Oh dengan batang sebesar ini udah akarnya besar seperti ini udah ya cantiklah kelihatannya Oke ini buka harga berapa kali ini 16 16 juta ya 16 juta semeton super sekali uh berarti rata-rata kalau kimung seukuran gini mantap ya ya belasan lah kita ke sebelahnya nah ini ini kimung ori ini hari ini nih bonggolnya besar sekali semuanya ini kimung kimung unik ini ini baru kemarin dateng oh oh samaan sama yang kimung yang tadi di bukan beda ya bukan itu udah tiga hari yang lalu tiga hari yang lalu nih semeton mengunik ini ini kalau dibuat kontes harus bisa apa enggak beli kalau seperti ini enggak enggak ya hahaha ini rumahan aja sih buat rumahan semeton ini harganya berapa kalau ini tiga juta lebih sedikit lah 3 juta 200 tiga juta 200 ya semeton nah ini bonggolnya kalian bisa lihat tuh ada keringan ada keringan ini ini kimung kimung rasa santiginya kimung rasa santiginya ada keringan ya hehehe 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 ah selanjutnya ini ya semeton ayo coba tebak ini pohon apa ah ini pohon apa nih udah pertumbuhannya udah subur nih subur nih subur sekali nih dikasih pupuk bioplus ini pupuk bioplus ya sekalian juga promosinya beli ya ya boleh hehehe hehehe ini hasil dari pupuk bioplus betul kok medianya enggak enggak terlalu bagus rumah ininya jadi mengkilap dia emang kalau bioplus kayak gitu beli ya ya daunnya mengkilap ya oke berarti ini mirtan ya mirtan nih mirtan apa mirtan sebenarnya mirtan ada yang bilang ada mirtan yang yang penting jangan dibilang hoki anti hehehe karena daunnya mirip jangan dibilang hoki anti oke ini mirtan kayak informal masih masih informasi ya ini kesan alamnya dia kalau mirtan itu jarang ada yang tunggal biasanya dia kayak ngerap itu banyak-banyak pokokan lurus-lurus kalau ini dia ya kesan formal apa nanya naturalnya itu kelihatan ya kelihatan ya cabangan sudah sudah imbang dia nih karakter duanya semeton ini mirip untuk nyari mirtan tunggal dengan keseimbangan seperti ini sih agak jarang agak susah ya agak jarang nah ini dilepas berapa nih ini dua setengah dua setengah juta ya dua setengah juta sementon karena jarang lihat mirtan sebesar ini ya jujur saya jarang lihat mirtan sebesar mungkin mungkin kalau yang sering saya lihat sih seukuran ini terus kalau batangnya dia kadang banyak ya batang ya 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 kan tunggal ya tunggal dengan percabangan yang udah bila bisa dibilang imbang lah ini untuk nyari ini imbang ini lama sekali ini dia persumbuhan mirtan yang kayak kinket ya lama sekali Oh berarti ini saingan sama kinket nih semuanya dua setengah juta kalian bisa memiliki bonsai mirtan yang super seperti ini ya ya lumayan besar lah sementon karakter gua udah dapat nah ini sebelahnya Hoki 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 ini panasnya luar biasa tapi karena semangat yang luar biasa juga jadi nggak terasa ya belia ya oke ini Hoki Hoki bunga tapi ya ada juga buah Oh ada ya Hoki bunga tapi ada juga buahnya ini sebenarnya ya oke tapi dia jarang buahnya enggak seperti Hoki buahnya ini kita lihat dulu batangnya dari bawahnya udah jantinya oke ini karakter tuanya dapet gaya bisa dibilang semi keskit lah ini berapa lebih ini lima juta lima juta aja oke buat penggemar Hoki Hoki silahkan hanya lima juta udah udah selesai ya ya tinggal perawatan tinggal cukur aja tinggal cukur aja udah mentok dia kasih gini Oke kita lanjut yang lain ya Nah ini dia ya ini blue sinensis kemarin-kemarin nggak nggak pernah gini ya punya bonsai sinensis dia ini baru-baru-baru dapat juga ini baru dapat nih blue sinensis ya ya Oh nih ini belum sempat dirapikan ini kalau blue sinensis seperti ini ya subur dia subur agak kebiruan agak hijau-hijau-hijau gimana dibilangnya hahaha enggak bisa nih yang penting kalian yang penting yang penting super ya nih nih kak gerakan batangnya enggak kelihatan dia karena suhu karena ini ya belum belum sempat dirapikan dia ya ini ini gerakan batangnya ke atas Oke ini ya ini tinggal dipercantik dikit bisa nangkling di meja kontes ini Oh ya ini akar udah super nih udah terangkat nih sebetul nih ini seharusnya di sini ya akar pancernya tapi udah samping-samping seperti ini ya Oke ini blue sinensis baru pertama kali saya lihat bonsai blue sinensis ya karena biasanya sih secara langsung ya biasanya sih kalau di sosial media udah sering lah nah ini ini barang dapat dari mana kalau ini dari Jawa langsung dari Jawa ya ya oke untuk harga sebesar ini kalau ini enam juta enam juta ya nih semeton blue sinensis udah jadi tinggal ya dirapikan sedikit harganya enam juta Oke bisa nego apa net Oh ya nego ya nego di tempat sambil ngopi ini bisa lah semeton nih buat para penggemar cemara silakan ya ini yang pertama gerakannya super sekali super nih saya termasuk suka dengan bonsai sinensis ya nyari bibitnya juga susah dan bibitnya juga mahal ya memang harganya cukup tinggi ya beliau tinggi untuk sinensis ya oke kalau ini yang di bawah ya kalau ini juga sama ini dengan gaya semi-casked ini semi-casked Hai sama ini masih kayak ngelos dia belum dirapiin ya ini tinggal dirapiin aja nih percabangan sih dia sudah imbang nih tinggal kita pilih-pilih ini kayak ini nih di hilang-hilangin ini anggap tadi ini ini dirapi-rapiin di ujung-ujung ini selenting ulang bagus dah usahnya kita lihat dulu saking suburnya nggak kelihatan ya gerakan batang yang selenting ke bawah nih ini selenting nih nih batang utamanya Oh beliau ya biar ya ini kalau cemara memang style-nya kayak gini ya Emang kebanyakan style-nya ini dengan gaya-gaya lihat 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 dia nih nih yang kebawah nah itu ya enggak susah nih untuk gerakannya tapi kalau aslinya kalau lihat asli sih Wah super sekali nih nih sama juga Bih berapa harganya Bik ini ya hampir mirip ini lima setengah lima setengah juta Oke ini sempurna lima setengah juta tinggal ganti pot yang lebih cantik ya ini sebenarnya enggak kalau diranting dikit-dikit aja atau di dicukur apa namanya ya enggak enggak kepake seperti ini udah udah jadi nggak jadi ya tinggal pajang lah tinggal memperlihatkan atau buka ruang lah ini diginiin dia kalau kalau mau dia silahnya pruning itu bisa pakai gunting di di pelintir-pelintir aja Oh kalau kalau cemara lebih bagus dia caranya gini soalnya dia pasti dia putusnya di ruasnya Oh kalau dicukur pakai gunting dia kadang-kadang ruasnya kayak ini dia kepotong setengah kuningnya dia kelihatan kalau kita pelintir seperti ini dia pas ruasnya yang putus Oh gitu ya 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 nitrik juga buat kalian ya kalau meruning tapi lama ya ya pasti lebih lama kerjanya tapi kalau hobi kalau suka ya pasti nikmat sekali rasanya begini misalnya ini kita putar pas dia di diruasnya dia pas diruasnya dia putus Oke tuh trik ya buat temen-temen yang mau lebih lama karena kita kerjain seperti itu oke nah ini ya Hai bahan bonsai yang atau bisa dibilang bonsai jadi ya yang ada di bliputra pisto buat yang berminat dengan harga enam juta dan lima setengah masih nego ya semeton masih nego kalian bisa langsung mampir ke stannya bliputra ya oke nah itu tadi ya review review kita sama bliputra eh bliputra bisa ke sini oke nah ini itu tadi review bonsai jadi dan juga ada bakalan dari stand rumahnya bliputra pisto buat yang berminat atau yang cocok dengan harganya bisa bisa langsung mampir ya beliau atau bisa di apa nanya di Facebook chat messenger putra pisto ataupun wa ada 081 339 87 1445 oke itu ya tadi nomor whatsappnya nah buat yang nggak menyimak sampai selesai nanti saya akan cantumkan video nomor whatsapp ya atau sosial media dari dari bliputra pisto buat yang berminat silahkan berkunjung dan sekian ya semeton video kali ini semoga menghibur bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman sehobi jadi saya ucapkan terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati